Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo apa kabar teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Eli di kebun Eli, semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Di video kali ini saya mencoba share 10 filodendron terfavorit, versi kebun Eli ya teman-teman, jadi selain kriteria harganya yang super murah, dia juga perawatannya sangat mudah atau easy to care, terus propagasinya juga sangat mudah, kemudian tentu saja tampilannya sangat-sangat cantik, tidak kalah dengan filodendron yang mahal. Apa saja tanamannya, check it out, selamat menonton ya teman-teman. Urutan ke 10, saya memilih filodendron dark lord. Dalam bahasa Inggris, dark lord memiliki arti penguasa kegelaban, tapi tidak seperti namanya yang serem, filodendron ini sangat cantik. Warna daun mudanya kemerahan, daun tuanya menjadi lebih hijau setelah melewati fase agak kehitaman atau gelap. Filodendron dark lord ini diakini sebagai filodendron hybrid, bukan spesies, tapi sayangnya saya belum menemukan literatur yang menyatakan sejarah siapa perkawinan silang antara filodendron apa dengan apa, sehingga menghasilkan si filodendron dark lord ini. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa share di kolom komentar. Untuk propagasinya sangat mudah sekali, teman-teman tinggal cut setiap notes di stemnya ya teman-teman, di batangnya. Yang ada mata tunasnya itu dia gampang sekali untuk hidup. Filodendron dark lord ini lumayan fast grower atau pertumbuhannya lumayan cepat, kebutuhan airnya lumayan banyak, gampang haus, kemudian mereka juga lumayan tangguh terhadap suhu panas maupun suhu yang lumayan dingin. Urutan ke sembilan, saya memilih filodendron mayoi atau kalau kata orang-orang bule, mayoai. Filodendron mayoi ini sangat-sangat mirip dengan filodendron elegans. Teman-teman bisa perhatikan yang sebelah kanan itu adalah filodendron elegans. Memang jari-jarinya lebih runcing ya teman-teman dibandingkan dengan mayoi. Tapi dengan penampilan yang sangat-sangat mirip, harganya berbeda bisa 10 kali lipat. Jadi tidak ada salahnya teman-teman koleksi mayoi dengan kecantikan yang tidak kalah dengan filodendron elegans. Perawatannya sangat-sangat mudah, apalagi di iklim Indonesia tropis, tidak rewal sama sekali. Kemudian, nah ini adalah form daun di awal-awal waktu masih juvenil. Semakin lama formnya, jari-jari-nya semakin cantik. Propagasinya juga mudah banget ya teman-teman, tinggal potong di bagian stem yang ada notes-nya. Apalagi kalau sudah ada akar anginnya, hampir pasti propagasinya akan berhasil. Di urutan ke-8, saya memilih filodendron lime fidel. Sebagaimana filodendron dark lord, filodendron lime fidel ini juga merupakan hybrid atau hasil kawin silang. Hanya saja orang tuanya juga belum diketahui, tapi diakini salah satu mother plant-nya adalah filodendron pedatum atau filomerpati. Filodendron lime fidel ini punya saudara yang sering disebut filodendron dragon atau golden dragon. Berapa orang malah menyebut lime fidel ini versi variegata dari filodendron golden dragon, padahal bukan. Di episode sebelumnya, di episode 6, saya sudah pernah membahas tentang filodendron lime fidel ini. Teman-teman bisa cek videonya, saya berikan link di atas itu ya. Kenapa saya memilih filodendron lime fidel ini sebagai salah satu filodendron terfavorit? Selain karena dia sangat cantik dan harganya masih sangat-sangat reasonable, perawatannya dan propagasinya juga mudah banget. Sepanjang saya memelihara lime fidel ini, saya tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Selain, mereka sangat disukai oleh ulat. Tapi kalau ulat sih, tidak cuma lime fidel saja sih. Hampir semua filodendron, tidak mengerti kenapa. Ulat itu sangat-sangat suka sama mereka. Selain ulat, sejauh ini belum ada masalah. Bahkan spider mite atau millibux juga tidak terlalu bermasalah khusus di lime fidel ini. Jadi aman sentausa. Teman-teman bisa lihat juga bagaimana akar-akar anginnya ngacok parah. Jadi mereka gondrong kemudian memeluk terus dengan mantapnya. Jadi lime fidel ini must have, highly recommended. Teman-teman silahkan beli. Karena harganya masih sangat reasonable, ganteng, cantik dan sangat mudah dirawat. Propagasinya juga oke. Cucuk pokoknya. Yang ketujuh, saya memilih filodendron mexicanum. Kebetulan punya saya ini sudah lumayan mature ya. Sudah form yang dewasa. Bentuknya sudah cantik. Mirip seperti filodendron holtonianum. Teman-teman bisa perhatikan yang sebelah kanan ini adalah mature formnya holtonianum. Sedangkan yang kiri ini adalah mexicanum. Mirip banget. Tapi harganya enggak mirip sama sekali. Karena holtonianum ini bisa 10-15 kali lipat dari harga mexicanum. Teman-teman bisa mendapatkan filodendron mexicanum ini pada form juvenile. Atau yang masih kecil, masih bibitan. Itu ada yang di range harga sekitar Rp50.000. Jadi masih sangat terjangkau sekali. Dan dia juga cepat banget untuk jadi mature formnya gitu. Perawatannya sangat mudah. Propagasinya juga mudah. Dia enggak rewel. Enggak gampang keserang penyakit. Enggak gampang klorosis juga. Jadi fast grower juga gitu. Jadi benar-benar highly recommended. Teman-teman silahkan koleksi filodendron mexicanum. Yang nomor enam. Saya memilih filodendron subhastatum. Banyak orang yang menyebut dia sebagai filodendron kebalik. Tapi teman-teman pasti setuju kan. Kalau dilihat dari bawah. Dia tuh benar-benar cantiknya tuh ampun-ampunan. Warna marunnya itu sangat pekat. Menonjol. Kemudian strip-strip dari veinnya itu warna hijau. Jadi kontras banget. Kalau dilihat dari atas. Memang tampak seperti biasa saja gitu. Jadi hanya warna hijau. Tapi kalau dilihat dari bawah. Nah itu keistimewaannya. Nah kemudian si calon daun barunya juga dia ada warna merah-merahnya. Semburat merahnya. Jadi cantik banget. Perawatannya sangat mudah. Dia tidak rewel. Kemudian daunnya juga cepat membesar ya teman-teman. Menurut saya harga dengan kecantikan yang dimiliki oleh philodendron subastatum ini gak sebanding. Dibandingkan dengan philodendron yang lain loh ya. Jadi menurut saya harga yang sekarang beredar di pasaran itu sangat-sangat jauh lebih murah. Untuk level kecantikan philodendron subastatum. Teman-teman wajib punya. Kalau saya paling suka menempatkan dia di posisi atas. Karena bisa puas memandangi warna merah di balik daunnya. Kalau teman-teman gimana? Bisa share juga ya. Urutan kelima saya memilih philodendron floridagos. Floridagos ini hasil anakan atau kawin silang antara ayah, sekuamiferum, dan ibu pedatum. Flidagos ini sangat-sangat mudah perawatannya. Dia fast grower, dia gak pernah rewel, dia anak yang cantik baik-baik. Propagasinya juga gampang banget ya teman-teman. Apalagi dia kalau nembuhin akar angin itu gak main-main sekondrong ini. Jadi kalau teman-teman mau propagasi silahkan potong di internotenya. Di batangnya maksudnya ya, di stemnya itu. Nah, satu daun-satu daun gitu udah cepet banget mereka tumbuhnya gitu. Udah aman lah kalau akar anginnya sekondrong itu. Gampang banget. Jadi, floridagos ini juga merupakan salah satu philodendron yang highly recommended. Must have lah. Teman-teman kayaknya wajib punya. Harganya juga masih sangat-sangat terjangkau. Dan dia lumayan fast grower. Jadi cepet balik modalnya. Yang keempat, saya memilih philodendron squamiferum. Papanya floridagos. Siapapun kayaknya setuju dengan saya bahwa philodendron squamiferum ini benar-benar ganteng. Petiol atau tangkainya berambut lebat, berbulu lebat. Keren banget kan teman-teman. Tapi herannya harganya dia tuh benar-benar terjangkau banget. Harganya tuh masih ada yang kita temukan Rp100.000-Rp150.000. Dengan tampilan sekeren ini. Dan satu lagi, selain perawatannya sangat-sangat mudah, squamiferum ini juga cepet banget daunnya jadi membesar. Kalau teman-teman tanya apa pupuknya, terus terang teman-teman saya sudah nggak pakai pupuk pabrikan selain pupuk osmocot ya yang slow release. Selain itu saya hanya pakai ceman-ceman ini yang kulit bawang merah-bawang putih itu. Di video sebelumnya saya sudah posting sih. Dan cangkang kulit telur. Nah itu mungkin saya juga akan buatkan video lagi. Jadi saya benar-benar nggak pakai pupuk yang dari pabrikan. Untuk propagasi mudah banget karena di antar notes-nya dia keluar akar angin. Jadi kalau akar anginnya sudah lumayan, dia sudah gampang untuk dipropagasi. Dengan tampilan yang sekeren ini, kayak philodendron yang mahal misal verukosum, atau squamicaule, atau philodendron serpents. Nah ini kayaknya benar-benar must have deh ya. Highly recommended teman-teman harus punya. Favorit ketiga, saya memilih philodendron hederasium dengan semua varietasnya. Ada micans, hardleaf, lemon lime, atau aurea. Kemudian yang satunya adalah brasil. Philodendron hederasium ini anti rewel-rewel klub. Yang ini yang aurea, atau kalau disini lebih dikenal dengan lemon lime, philodendron lemon lime. Warnanya kuning lemon cantik banget. Kalau yang ini hasil tong cepannya si hardleaf. Karena memang semudah itu proses propagasinya, jadi dipotong, langsung ditan cep aja, dan hidup dia. Nah kalau yang ini micans, atau orang-orang sini bilang sirih mican. Ini juga sama, sangat gampang perawatannya. Dan tong cep, mereka fast grower banget. Tapi kalau teman-teman ragu, gak mau langsung ditan cepin di media tanam, bisa lebih aman, ditaruh di air dulu. Itu juga gampang banget. Jadi potensi hidupnya juga gede banget. Jarang gagalnya sih, kalau dari hederasium. Nah ini si Brazil, sudah beberapa kali dipropagasi, dan saya males mindahinnya. Karena udah tinggi banget. Dan kalau habis dipropagasi itu teman-teman, munculnya itu malah justru double. Nah ini, habis dipotong, terus muncul dua mata tunas tuh di atas. Kayak gitu. Nah si, apa, hederasium yang hard lift, itu juga begitu. Itu malah, nah itu, udah habis dipotong itu. Tuh, nah itu bekas potongannya. Terus dia muncul, ada tiga. Nih, ini yang kedua. Ya kan? Terus yang ketiga yang di sebelah kanan itu. Nah, ini yang ketiga. Jadi, ada, jadi satu pohon, kemudian setelah kita propagasi, dipotong maksudnya. Nah itu malah dia muncul tiga tunas gitu. Itu juga, oh, sudah waktunya dipotong lagi. Ini juga, hehehe, tapi pasti mager. Juara dua terfavorit adalah Philodendron Lynette. Sekali lagi, ini versi kebun ellie ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak setuju atau punya favorit yang berbeda urutannya dengan versi kebun ellie, silahkan boleh teman-teman share. Si Philodendron Lynette ini bener-bener super fast grower. Jadi, ceritanya saya dapat Lynette ini beberapa bulan yang lalu dipotekin teman saya. Dua, ini, dua daun kecil tanpa akar. Kalau nggak salah, habis daun ketiganya, dia muncul tunas lagi. Dan, yang tunas barunya itu justru daunnya tumbuh jauh lebih besar dibandingkan yang aslinya semula. Jadi, ini dalam satu pot ukuran 9 cm, ada dua tanaman ya. Tinggal tunggu dipecah, tapi saya masih mager, belum mecah. Atau, kalau teman-teman senang yang rimbun-rimbun, mungkin nggak usah dipecah sih. Tinggal di-repotting aja, ganti pot yang lebih gede gitu. Karena saya yakin si akarnya ini udah penuh sesak di dalam. Ini tunasnya ada dua ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, untuk tekstur daunnya ini yang sangat istimewa dari Lynette. Dia mirip sama Philodendron Sharoniae. Teksturnya berkelombang, garis-garis. Aduh, cantik banget. Kalau di Anturium, ini bener-bener mirip Veggie Eye. Teksturnya ya teman-teman ya. Kalau Philodendron Sharoniae dan Anturium Veggie Eye harganya sudah sangat melangit. Nah, ini teman-teman bisa mendapatkan Philodendron Lynette. Hanya dengan ya paling Rp15.000 udah dapet teman-teman. Yang versi juvenilnya. Semua kategori dia punya. Murah, iya. Cantik, iya. Propagasinya sangat-sangat mudah, iya. Perawatannya juga sangat-sangat mudah, juga iya. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman harus punya Philodendron Lynette. Highly recommended. Juara favorit utamanya adalah Philodendron Pedatum. Yeay! Philodendron Pedatum ini adalah mama dari Philodendron Florida Ghost maupun Florida Beauty. Dan diakini pula dia juga mama dari Philodendron Lime Fiddle dan beberapa Philodendron Hybrid yang lain. Meskipun dia bukan berasal dari Indonesia, tapi karena sudah sangat lama tinggal di Indonesia, jadi sangat-sangat sudah beradaptasi dengan lingkungan iklim cuaca di Indonesia. Bahkan orang-orang lokal sini sudah memberi nama mereka dengan sebutan Philomerpati, karena memang bentuknya yang mirip merpati. Perawatannya gampang banget, nggak rewel. Kemudian propagasinya juga sangat-sangat mudah. Ini saya propagasi, saya potong menjadi 4 bagian dengan masing-masing 1 daun pancing dan 4-4nya Alhamdulillah hidup. Termasuk yang pucukan, tapi yang pucuk yang paling lambat ya teman-teman. Nah, yang satu pot terimbun ini saya dulu beli masih dengan daun yang sangat-sangat kecil banget ukurannya. Jadi masih juvenile form lah. Tapi dia survive banget dan daunnya tumbuh jadi mature form. Sekarang bahkan sudah melewati turus aslinya, jadi saya sambung turus di belakangnya. Akar anginnya gondrong-gondrong banget, jadi misalkan teman-teman ingin mencacahnya juga sangat gampang ya. Bahkan tanpa metode cangkok atau air layering, propagasi si pedatum ini sangat-sangat mudah banget. Nah, demikian sharing kita kali ini tentang 10 philodendron terfavorit versi kabun Eli. Nah, silahkan teman-teman sharing 10 philodendron terfavorit versi teman-teman bagaimana. Silahkan komen di kolom komentar ya. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat bergembang teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.